Intro Pemirsa, selamat pagi Salam jumpa, salam kenal bersama rekam wisata Pagi ini kita berada di Pasar Olah Bebaya Melihat dari dekat seperti apa kesibukan hari ini H-2 Jelang Idul Fitri 1444 Hijriah Kita masuk dari pintu utama Belok ke kanan Kita mau melihat dulu Bagian penjualan bahan tah Ada ikan laut Ikan sungai Ayam potong Juga ada udang dan cubi Yang didatangkan dari Samarinda dan sekitar Untuk diketahui Ayam potong Yang dijual disini Itu sebagian besar Didatangkan dari luar Terutama dari sekitar Samarinda Ikan sungai Ikan sungai Ikan sungai Adalah ikan yang diperoleh dari pelayan-pelayan yang berada di sekitar Kutai Barat ini Dan ada juga yang didatangkan dari Kutai Barat negara seperti daerah danau di warah pentai dan sebagainya Di sini juga ada Pengusaha ikan mas Yang dulunya Semuanya didatangkan dari Kutai Barat negara Namun sekarang sudah digunidayakan di sepanjang aliran Mahakam Kita lanjut ke bagian sayur Yang berada di lorong selatan dari Pasar Olah Babaya Di sini dijual bawang, jeruk, rupu Dan aneka keperluan-keperluan dampur lainnya Seperti timun Yang panjang Cabai Buah nangkah Dan masih banyak lagi lain-lainnya Dan lagi-lagi sebagian besar Bahan-bahan ini Juga diimpor atau didatangkan dari daerah lain Bahkan ada yang dari Sulawesi Diseberangkan melalui donggala Di bawah dari Kalimantan Utara Diteruskan hingga ke Kabupaten Kutai Barat Sebagian kecil Seperti Kacang panjang Ada juga tomat Dan lain-lainnya Diteruskan dihasilkan dari daerah sini Seperti pisang juga Dari daerah sini Kita masih berada di Lorong Selatan Ada Deretan toko-toko yang Menjual Barang-barang kering Seperti Bawang Kentang Dan Gula Keringu Beras Minyak goreng Dan lain-lain Barang kering Dirasa Stoknya cukup banyak Dan tidak bakalan Kekurangan Telur juga banyak Telur Ada Sebagian besar didatangkan dari Samarinda Dari Balai Papan Sebagian kecil Didatangkan dari Kutai Barat sendiri Terlihat juga Ketupan Ada di sini Tidak ketinggalan Semuanya Untuk Mendukung Kebutuhan Lebaran Yang Dua hari lagi Akan Diba Ubi-ubian Juga ada Seperti Ubi kayu Ubi lancar merah Ubi lancar ungu Juga ada di sini Dan Bahan-bahan pelengkap Sayuran pelengkap Seperti Serai Jahe Kunyit Lengkuas Juga ada Dan ini yang di depan kita adalah Pucu rotan Di sini dikenal dengan Umbud Atau Tontong Yaitu Tontong Kotok Rasanya Manis Bercampur Sedikit pahit Seperti pahitnya rotan Juga tidak kalah pentingnya Itu ada daun pisang Yang sudah dilipat-lipat Seperti kain Juga menunjang Keperluan warung Maupun keperluan lembara Sekali lagi Kita ke bagian depan Di sini berbaur Roda 2 Dan roda 4 Roda 2 Bisa masuk Sampai ke bagian belakang Namun Roda 4 Dibatasi pada bagian depan saja Pada jam-jam Pasar Masih longgar Tidak terlalu penuh Kita lihat Ini bagian di dalam Sebelah kiri Pasar Ini barang-barang kering Seperti kerupuk Melinjau Dan lain-lainnya Juga ada Jahit Bahkan jamu Ada di sini Ini penjual jamu Lanjut Kita naik ke lantai 2 Melihat penjualan Pakaian Jadi Ini ada salah satu penjualnya Yang lagi didatangi Dua pembeli Sedang memilih Memilah-milah Keperluannya Kita lanjutkan Menyusuri lorong Ternyata lorong-lorongnya Sepi Hanya kita mencumpai Pedagang-pedagang saja Membeli Ternyata Tidak seperti yang Kita perkirakan Atau kita harapkan Sedangkan ini sudah Min Dua Namun Kita tidak mengetahui Dan siapapun Tidak bisa mengetahui Hanya berharap saja Siapa tahu Pada saat-saat Akhir Pada last minute Lorong ini Akan dipenuhi oleh Para pembeli Pakaian jani Untuk keperluan Lebaran Maupun keperluan lainnya Disini Lengkap dijual Baik pakaian pria Pakaian anak-anak Dan pakaian wanita Bahkan hingga Pakaian Yang Dipergunakan Untuk event-event tertentu Seperti Kondangan Seperti Hari Raya Baik Lebaran Natal Dan Tahun Baru Pakaian muslim Mendominasi Isi dari Lapak-lapak Disini Sebagian besar Dari Pemilih Toko Atau lapak Disini Mereka berasal dari Kalimantan Selatan Sebagian kecil Dari Lokal Disini Dan ada juga Yang dari Sulawesi Dari Jawa Dan lain sebagainya Ini Di depan kita Ada penjualan Sandal Dan kelengkapan Kelengkapan lainnya Juga ada Kacamata Dijual Disini Meskipun Kunjungan Pembeli Tidak Sikupikan Para Pedagang Tetap Ceria Dan Terulas Senyuman Di wajah Mereka Penanti Siapakah Di saat-saat Akhir Plasmin Harapan Itu Tiba Lapa Rurnya Mas Naka Nah 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 Ya Pak Ini Anu 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 Kita Masih Lanjut Ke bagian Barat Dari pasar Ini Di Lapangan Markir Roda 2 Yang Berbaur Dengan Toko-toko Atau Lapak-lapak Para Pedagang Sama Halnya Dengan Bagian Lain Kita Tidak Menjumpai Signifikan Pengunjung Disini Demikian Pemirsa Kunjungan Kita Ke pasar Olah Babaya Di Melak Pada Amin 2 Terima kasih Sudah Menonton Tayangan Ini Jika Anda Suka Silahkan Klik Nomor Merah Subscribe Dan Nyalakan Ponceng Semoga Anda Semua Dimurahkan Resgi Dan Diberikan Kesehatan Serta Kedamaian Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Kita Jumpa Lagi Pada Liputan Lainnya Medi Serta Kesehatan 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 Terima kasih.